Pedang sinar mas jelit 2. Bukan main indahnya, Bunsem berseru dan lupalah ia akan kelaparan perutnya, kelelahan tubuhnya dan kesedihan hatinya. Ia tentu akan berdiri di situ terus, memutar-mutar tubuh memandang ke sekeliling puncak, kalau saja si muka tengkorak tidak memegang tangannya dan mengajaknya melanjutkan perjalanan, menuju ke sebuah hutan kecil dari pohon-pohon tusam yang berada di tempat paling tinggi. Di hutan yang indah, penuh dengan pohon-pohon tusam yang tua dan bunga-bunga beraneka warna ini, terdapat pula banyak sekali batu-batu karang besar yang bentuknya bermacam-macam, ada yang seperti mulut naga, ada pula yang berbentuk empat sedi dan bundar. Dan di tengah-tengah hutan kecil ini, terdapat sebuah pondok bambu yang sederhana dan bersih. Ketika mereka berjalan menuju ke pondok itu, seorang kakek keluar dari pintu pondok yang tidak berdaun pintu. Kakek ini sudah tua sekali, berpakaian kuning dan membiarkan rambutnya yang putih dan panjang taruraya di punggungnya. Yap bong, kau baru datang terdengar suara kakek itu berkata dengan halus akan tetapi di dalam kehalusan suaranya ini mengandung sesuatu tenaga yang menggetarkan hati Bunsen. Si muka tengkorak ketika melihat kakek ini lalu menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut di depan orang tua itu, lalu menggerak-gerakan kedua tangannya. Sepuluh buah jari tangannya bergerak-gerak seperti seorang penari dan kakek itu memandang dengan penuh perhatian. Ternyata bahwa dengan bahasa gerak jari, si muka tengkorak itu sedang menceritakan kepada kakek ini tentang kedua orang anak yang dibawanya. Bunsen adalah anak yang cerdik. Melihat sikap penolongnya terhadap kakek yang lemah lembut ini, tahulah ia bahwa kakek ini tentu bukan orang sembarangan. Kalau penolongnya yang demikian gagah perkasa masih memperlihatkan penghormatan sebesar itu, tentulah kakek ini seorang sakti yang seringkali didongongkan oleh ayahnya sebagai pertapa-pertapa yang sudah menjadi manusia setengah dewa. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu lagi ketika kakek itu memandangnya, ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu dan berkata, Teocu, murid, bernama Song Bunsen, ayah bunda Teocu terbunuh oleh gerombolan Ang Ditin dan kalau Teocu tidak tertolong inkong, Cuan penolong, ini, entah bagaimana jadinya dengan diri Teocu aku tahu, aku tahu. Yap bong sudah menceritakan padaku tentang keadaanmu. Sudahlah, Bunsen, tak perlu kau memikirkan hal-hal yang sudah lalu, tak perlu kau mengingat-ingat peristiwa yang terjadi. Paling baik kau memandang ke depan kemasa mendatang. Kau tentu tidak mempunyai keluarga lagi, bukan Bunsen menggelengkan kepalanya keluarga ayah dan ibu memang ada, akan tetapi Teocu tidak tahu lagi di mana tempat tinggal mereka, kalau begitu, sukakalah kau tinggal di sini bersama aku dan Yapbo dan Syauliong, naga kecil. Aku disebut orang kim kong tai su dan kau boleh belajar apa saja tengkah sukai di tempat ini. Bunsen cepat mengangguk-anggukkan kepalanya dan berkata, kalau suhu dan inkong sudi memberi tempat kepada Teocu, Teocu akan suka sekali tinggal di sini. Biarpun dijadikan pelayan, Teocu akan menerima dengan penuh perasaan terima kasih. Sambil berkata demikian, Bunsen gambia mengerling ke arah pondok kecil itu. Karena tadi kakek ini menyebut nama Syauliong, tidak tahu siapa dan apakah Syauliong itu. Kalau orang, tentulah seorang anak karena sebutan Syaul, kecil, itu biasanya dipergunakan untuk seorang anak-anak. Akan tetapi tidak ada sesuatu yang muncul dari gubuk itu. Pada saat itu, Ganku itu, siluman kembali dari tingsannya. Tadi ketika ia mengeluarkan seruan bagus sampai dua kali, ia merasa terkejut mendengar suaranya sendiri dan suaranya inilah yang mengembalikan ingatannya. Ia teringat akan ayahnya yang telah dibunuhnya, ingat akan pengeroyokan orang-orang dusun yang hampir menewaskannya. Semua terbayang dalam ingatannya dan demikian mengerikan, sehingga ia menjadi pingsan. Kini, setelah ia mengerang dan membuka mata, ia memandang kepada si muka tengkorak, kepada kakek itu dan kemudian melirik ke arah Bunsen. Kuitu biarpun memiliki wajah yang tampan, akan tetapi matanya terlalu sipit sehingga hanya merupakan garis yang kecil melintang di antara telinganya. Kemudian ia menangis keras, terseduh-seduh dan menyembunyikan mukanya di dalam kedua tangannya. Kakek itu mengerutkan keningnya. Agaknya ada sesuatu yang pengganjal hatinya akan tetapi ia kasihan juga melihat kuitu yang menangis terisak-isak itu. Diamlah, nak. Tak perlu air matu dihamburkan menyesali hal yang sudah lalu, yang tak dapat diperbaiki lagi. Kau anak siapakah, di mana orang tuamu dan mengapa kau sampai dikeroyok dan akan dibunuh oleh orang-orang dusun? Apa salahmu Kuitu biarpun baru berusia enam tahun, namun ia pun memiliki kecerdikan yang luar biasa. Kecerdikan ini diperolehnya ketika setahun lamanya ia dikeram dalam kamar. Ia biasa memergunakan otaknya dengan diam-diam dan kini mendengar pertanyaan kakek ini, legalah hatinya. Ternyata bahwa orang-orang ini tidak tahu bahwa ia telah membunuh ayahnya. Aku, aku kelaparan dan mencuri makanan, ketahuan oleh pemiliknya lalu dikeroyok, katanya di antara isak tangisnya. Kembali kakek itu menarik napas panjang sambil mengerutkan keningnya. Pandang matanya kepada Kuitu amat tajam dan Bunsem amat terkejut melihat betapa sinar kilat bercahaya dalam menikmati orang tua itu. Juga Yakbo dengan cepat menggerak-gerakan kedua tangannya seakan-akan ia menceritakan sesuatu. Memang sesungguhnya Yakbo menceritakan kepada Kim Kong tahu bahwa ia mendengar orang-orang dusun menyebut anak itu gila. Kakek itu mengangguk-angguk dan nampak sabar lagi. Betapapun juga, kau patut dikasihani dan memang tidak. Salah Yakbo menolong dan membawamu ke sini. Siapa namamu dan di mana orang tuamu? Sebelum menjawab, Kuitu mengeringkan air matanya dengan gerakan yang dapat menimbulkan kasihan. Aku bernama Gan Kuitu, kedua orang tuaku telah meninggal dunia. Aku seorang yatim piatu yang hidup sebatat ngkera, mohon ke orang tua suka menolongku. Memang sungguh mengherankan juga bagiku itu sendiri, mengapa sekarang ia dapat bicara amat lancarnya. Padahal tadinya, seringkali di dalam kamar tahanan ia meragukan apakah ia bisa bicara pula. Selelah setahun lebih tak pernah bicara itu. Kini ternyata bahwa suaranya amat nyaring dan bening, penuh tenaga dan semangat, sungguh pun dibuka untuk mengucapkan kata-kata sedih. Hektometer, Kuitu, sukakah kau tinggal di sini menjadi muridku? Seperti Bun Sam ini Kuitu melirik kepada Bun Sam. Ia tidak tahu asal usul pemuda cilik ini dan tadinya ia mengira bahwa anak ini tentulah kawan dari penolongnya yang bermuka tengkorak itu. Kini mendengar pernyataan kakek itu, ia dapat menduga bahwa anak ini pun seorang yang baru datang. Pelajaran apakah yang hendak kau berikan kepadaku, maka aku harus menjadi muridmu Bun Sam yang mendengar gaya bahasa dari Kuitu yang diucapkan terhadap suhunya, amat menjengkol. Akan tetapi, tidak demikian dengan Kim Kong Tai Su ia tersenyum dan berkata, tergantung dari bakatmu sendiri. Tidak ada guru yang lebih pandai daripada watak dan bakat sendiri, guru luar hanya memberi petunjuk dan bimbingan belaka. Sesungguhnya, di dalam hatinya, Kuitu tidak suka tinggal di tempat yang sunyi dan tidak menarik hatinya ini. Akan tetapi ketika ia mengerling ke arah Bun Sam, timbul rasa hatinya yang tidak mau kalah oleh anak ini. Kalau anak itu dapat belajar di sini, mengapa aku tidak? Dan kalau tidak mau hendak pergi kemana? Maka ia pun lalu berlutut dan berkata, baiklah, Suhu. Teo Chu mau tinggal di sini menjadi murid dari Suhu. Demikianlah, Bun Sam dan Kuitu semenjak hari itu tinggal di puncak gunung Oe El San dan menjadi murid Kim Kong Tai Su. Pada malam hari itu, Bun Sam yang disuruh bermalam bersama Kuitu di dalam pondok sedangkan Kim Kong Tai Su dan Yap Bong tidak diketahuinya di mana bermalamnya, dengan diam-diam keluar dari biliknya dan menuju ke tempat terbuka di depan pondok. Langit penuh dengan bintang-bintang, mendatangkan pemandangan yang luar biasa sekali. Karena tempat di mana ia berdiri itu memang tinggi sekali, kini ia dapat melihat betapa langit di atasnya amat luas. Bun Sam berdiri tak bergerak, merasa heran mengapa makin jauh, bintang-bintang itu nampaknya makin rendah. Melihat bintang-bintang itu tak terasa pulair macam menitik turun dari kedua matanya. Baru beberapa malam yang lalu, ia bersama ibunya juga melihat bintang-bintang di langit. Ibunya pernah mempelajari ilmu perbintangan dan seringkali ibunya mendongeng tentang bintang-bintang di langit. Bintang kita amat suram, Sam Ji, kata ibunya pada malam itu. Bukan hanya bintang kita, melainkan bintang semua rakyat dan bangsa kita. Entah apa yang akan terjadi dengan nasib kita sekalian rakyat Tiongkok, Teringat akan ini semua, Bun Sam terbayang betapa ayah bundanya roboh mandi darah di depan ramah mereka. Hanya dengan mencekik lehernya sendiri Bun Sam dapat mencegah suara tangisnya. Ayah, Ibu, aku bersumpah, disaksikan oleh semua bintang di langit, Bahwa kelak anakmu Bun Sam pasti akan dapat membasmi semua pembunuhmu. Setelah berkata demikian, Bun Sam lalu berlutut dan melakukan penghormatan Pai KWI, Berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya, sebanyak puluhan kali. Saking sedih dan terharunya ia tidak mau berhenti-henti melakukan penghormatan yang ditujukan kepada arwah ayah bundanya. Semua perbuatan ini ia lakukan sambil bercucuran air mata. Eh, 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 kau sedang apa-apaan ini tiba-tiba di belakang Bun Sam sudah berdiri, WITU yang menegurnya dengan suara ejakan. Bun Sam sadar dari hikmat yang mempersonakan seluruh ingatannya tadi. Ia berhenti mengangguk-anggukan kepalanya, memuka kedua matu yang semenjak tadi ditutupnya lalu berbisik. Ayah, ibu, dengarlah semua doaku tadi, kemudian ia bangkit dan bangun menghadapi KWI TU. Kau belum tidur tanyanya karena memang pertanyaan KWI TU tadi tidak didengarnya jelas hanya cukup keras untuk menyadarkannya. Tentu saja belum, kalau sudah-sudah tidur engkau mana bisa berada di sini? Eh, Bun Sam kak sedang melakukan apakah tadi kedua orang anak ini sebelum tidur tadi telah saling berkenalan dan biarpun mereka tidak merasa cocok satu kepada yang lain, akan tetapi kehadiran masing-masing merupakan hiburan juga dan mereka telah saling mengenal nama. Aku sedang melihat bintang-bintang di langit, jawab Bun Sam. Bohong. Masa melihat bintang di langit sambil berlutup dan bersembahyang Bun Sam kewalahan terpaksa mengaku. Aku sedang bersembahyang kepada ayah bundaku, suaranya tercekik karena keharuan memenuhi leharnya. Tiba-tiba KWI TU tertawa terbahak, sehingga Bun Sam memandang dengan heran sekali. Kenapa kau tertawa akan tetapi KWI TU masih saja tertawa seakan-akan merasa gembira dan gelihati sekali, kemudian ia berhasil juga menekan suara ketawanya dan berkata, Aku girang karena nasib kita sama. Aku pun tidak punya ayah ibu lagi. Bagaimana ayah ibumu bisa mati Bun Sam mendongkol sekali? Alangkah anehnya tabliat kawan ini. Biarpun kau girang karena nasib kita sama, tidak perlu kau mencertawakan aku yang sedang teringat kepada orang tuaku. Kau tidak tahu, KWI TU, ayah bundaku telah terbunuh dengan amat kejam oleh gerombolan Ang Ditin. Bahkan kain pehu yang hendak menolongku telah terbunuh pula. Aku bersumpah hendak belajar ilmu silat dan hendak ku basmi semua gerombolan alis merah itu kembali KWI TU tertawa. Suara ketawanya nyaring dan kerat sekali, sehingga bergema di bawah gunung. Eh, KWI TU, apakah kau gila? Mengapa kau tertawa terus pun Sam benar-benar menjadi gemas? Bagaimana aku tidak tertawa? Kau, yang bertubuh kurus dan bermuka pucat ini hendak membasmi Ang Ditin? Ha, 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 seperti cacing hendak menantang ayam. Aku sih tidak benci kepada Ang Ditin dan tidak akan memusuhi mereka bun Sam menjadi panas hatinya. Tentu saja aku akan belajar ilmu kepandayan dulu. Aku akan belajar dari suhu dan akan belajar dari Yap Suheng. Yap Suheng yang menjadi murid suhu, biarpun gaguh memiliki kepandayan tinggi. Kalau aku sudah belajar sampai tamat, mengapa aku takkan dapat membasmi gerombolan siluman jahat itu kau lupa kepada aku? Kau, ya, aku. Apa kau kira hanya kau sendiri yang akan dapat memiliki ilmu kepandayan? Dengan adanya aku di Ang Ditin, kau tak mungkin akan dapat membasmi mereka kau di Ang Ditin. Bun Sam benar-benar tertegun dan memandang dengan matlah terbelalak. Mengapa tidak? Mereka bukan musuh-musuhku dan kalau kau boleh memusuhi mereka dan hendak menghancurkan mereka, aku pun bebas untuk memihak dan membantu mereka. Kenapa? Apakah kau takut kepadaku? Ha, 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 kembali anak ini tertawa gelak-gelak dan matanya yang sipit itu makin mengecil. Giginya nampak berkilat tertimpa cahaya bintang-bintang yang suram. Manusia jahat Bun Sam tiba-tiba menjadi benci sekali dan ia memukul muka bermata sipit itu. Kuitu terguling, akan tetapi ia cepat bangun kembali. Eh, kau berani memukulku dan anak ini lalu menerkam Bun Sam seperti seekor binatang buas. Mempergunakan kedua tangan, kedua kaki, bahkan giginya ikut pula menyerang. Bun Sam pernah mendapat latihan ilmu silat dari ayahnya yang menjadi bekas perwira, maka melihat serangan ini, ia cepat dapat mengatur langkah dan mundur dua tindak dan ketika Kuitu mendesak terus, ia mengirim tendangan yang tepat mengenai dada anak itu. Kembali Kuitu terguling dan mengaduh ketika kepalanya terbentur karang. Akan tetapi semangat perlawanan anak ini benar-benar luar biasa sekali. Biarpun mulutnya mengeluarkan keluhan, namun ia bangkit lagi dengan cepat sekali dan kembali ia menerjang Bun Sam, bahkan jauh lebih ganas daripada tadi. Ku bunuh kau, ku bunuh kau, desisnya sambil menyerang. Biarpun Bun Sam sudah pernah mempelajari ilmu silat dan mempunyai dasar-dasar gerakan yang teratur dan teguh, namun mengadapi serangan membabi buta dan nekat ini, ia tidak berdaya. Akhirnya Kuitu berhasil menangkapnya dan bergumulah dua orang anak ini di atas tanah. Bun Sam lebih sehat tubuhnya dan lebih besar tenaganya, juga kedua tangannya terlatih dan lebih kuat. Akan tetapi ia kalah nekat, maka pergumulan itu amat seru dan ramai. Tiba-tiba terdengar suara perlahan, Siao Leong, naga kecil, kau pisahkan dua orang anak nakal itu. Bun Sam dan Kuitu mendengar suara ini dan Bun Sam yang mengenal suara Kim Kong Tai Su segera melepaskan kedua tangannya yang tadi mencengkeraman pundek Kuitu. Akan tetapi, Kuitu yang juga mengenal suara kakek itu tidak mau berhenti bergumul, bahkan ia mempergunakan kesempatan ketika Bun Sam melepaskan kedua tangannya untuk secepat kilat mencekik leher Bun Sam. Cekikan ini kuat sekali dan Bun Sam berusaha melepaskannya dengan sia-sia. Akan tetapi pada saat itu, Kuitu merasa betapa pinggangnya dipegang oleh sesuatu yang amat kuat dan sekali rembut saja tubuhnya telah terlepas dari Bun Sam. Hampir ia berteriak saking kagetnya ketika ia melihat bahwa yang memegangnya itu adalah ekor dari seekor ular yang amat besar. Juga Bun Sam menjadi pucat ketakutan ketika melihat kepala seekor ular yang besar mengerikan berada dekat dengannya. Ia cepat melompat bangun dan berlari ke arah Kim Kong Tai Su kemudian ia menjatuhkan diri berlutut tanpa berani mengangkat mukanya. Siauliong, kau lepaskan dia kembali terdengar suara halus kakek itu. Seperti mengerti maksud ucapan kakek itu, ular yang tadi membelitkan ekornya pada pinggang Kuitu, lalu melepaskan belitannya, sehingga tubuh Kuitu terguling dan jatuh di atas tanah. Akan tetapi keberanian anak ini benar-benar luar biasa sekali. Bukan hanya karena keberaniannya, akan tetapi juga oleh karena ia memiliki kecerdikan dan kelicikan yang hebat, maka begitu ia dilepaskan oleh ular itu ia lalu menerjang ular itu, menendang dan memukul tubuh ular yang besarnya lebih sepelukan lengannya. Ular itu mendesis marah dan menggerakkan kepalanya ke arah Kuitu, akan tetapi kembali Kim Kong Tai Su mencegahnya, Siauliong, jangan melayani dia dan kembalilah ke gua ular bernama Siauliong, naga kecil, itu lalu merayap pergi dan tubuhnya yang berlenggak-lengguk itu nampak berkilau tertimpa sinar bintang-bintang di langit yang kini tampak makin gemilang karena langit di belakangnya menjadi makin hitam. Memang Kuitu amat. Serdik, ia tadi sudah mendengar betapa ular besar itu dapat diperintah oleh Kim Kong Tai Su, maka dengan adanya kakek itu di situ, ia menjadi berani, ia dapat menduga bahwa kalau ular itu hendak mengganggunya, tentu akan dicegah oleh Kim Kong Tai Su yang telah menjadi suhunya dan ternyata benar dugaannya itu. Kalian ini mengapa tidak pergi tidur? Sebaliknya bergumung di sini kakek ini menegur dengan suara keras. Suhu, Bun Sam memukul lebih dulu kepada Teo Chu, kais Kuitu yang kini andai berlutut juga. Kim Kong Tai Su memandang tajam kepada Kuitu, kemudian ia menengok ke arah Bun Sam yang masih menundukan mukanya. Benarkan, Bun Sam benar, Suhu. Memang Teo Chu yang memukulnya lebih dulu hektometer, sudah lah, kalian pergi tidur. Lain kali tidak boleh berkelahi dan lupakan perkara yang sudah-sudah, setelah berkata demikian, Kim Kang Tai Su berlalu dan lenyap di balik pohon tusam kembar yang tumbuh di situ. Kuitu maafkan aku, Bun Sam berkata kepada tawannya. Maaf, ha, 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 perlu apa mesti maaf memaafkan. Aku sudah lupa lagi, seperti perintah Suhu tadi. Ayuh tidur Bun Sam kembali tertegun dan memandang kepada Kuitu yang berlenggang masuk ke arah pondok yang mereka tinggali. Orang macam apakah yang menjadi kawannya ini? Demikian aneh wataknya. Luka di pundak Bun Sam dan juga bekas-bekas pukulan orang dusun di seluruh tubuh Kuitu belum sembuh benar. Ditambah pula oleh pergumulan malam tadi, tidak mengherankan apabila pada keesokan harinya ketika mereka bangun tidur, keduanya merasa seluruh tubuhnya sakit-sakit. Hari masih pagi sekali dan di dalam bilik mereka masih gelap dan dingin. Agaknya matahari belum muncul. Sayup-sayup terdenyur bunyi ayam-ayam hutan berkeruyuk, akan tetap di luar pondok telah ramai kicau burung pagi yang tadi membangunkan dua anak itu. Bangun, Kuitu. Suhu kemarin memesan supaya kita bangun pagi-pagi dan mengisi kolam itu dengan air dari air terjun di bawah lereng. Aku masih mengantuk, tubuhku terasa penat-penat dan sakit-sakit. Kuitu menggeliat-geliat beberapa kali. Kasihan juga. Bun Sam melihat keadaan kawannya ini. Betapapun ganjil watak kawan ini, akan tetapi pada waktu itu, hanya Kuitu seoranglah kawannya, kawan senasib, kawan seperguruan. Kalau begitu, biarlah aku sendiri yang mengisi kolam, Kuitu. Dan kalau Suhu tahu, biarlah ku katakan bahwa kau masih sakit-sakit tubuhmu dan belum kuat mengambil air, ucapan ini membuat Kuitu melompat turun cepat sekali. Apa? Kau mau bikin aku malu kepada Suhu? Biar aku dianggap anak malas tidak mau bekerja? Tidak sekali lagi Bun Sam melengat menyaksikan tabiat yang aneh ini mudah tersinggung dan juga mudah sekali melupakannya kembali. Sesukamulah maksudku hanya menolongmu, katanya sambil berjala keluar, ke dalam hawa pagi yang sejuk dan dingin. Sambil mengomel panjang pendek, Kuitu juga melompat turun dan mengikutinya menuju ke bawah hereng sebelah selatan di mana terdapat air terjun. Sebelum berangkat, Bun Sam mengambil pikulan yang digantungi dua tempat air dari kayu. Di situ terdapat dua buah pikulan dan sengaja Bun Sam mengambil pikulan yang paling besar. Sambil bersungut-sungut Kuitu mengambil pikulan yang kecil dan mengikuti Bun Sam tanpa bercakap-cakap lagi. Tempat air mancur itu jauhnya ada dua li dari pondok dan dua buah kolam yang harus diisi cukup besar, sehingga kalau mereka berdua mempergunakan dua pikulan itu diisi penuh, agaknya kolam-kolam itu tidak akan penuh dengan 20 kali isian. Ketika berangkat ke air terjun itu memang tidak berat selain jalannya turun, pikulannya kosong, juga badan belum lelah. Akan tetapi setelah tong-tong air itu diisi dan pikulan dipanggul, terasalah beratnya. Baik Bun Sam yang memikul tong besar maupun Kuitu yang memanggul tong lebih kecil, kuat memikulnya. Akan tetali setelah mereka mulai mendaki jalan yang berbatu-batu dan naik meninggi makin lama langkah mereka makin berat dan tulang pundak serasa hendak patah-patah. Terpaksa air di dalam tong dikurangi, dibuang sebagian dan demikianlah, makin meninggi, makin berkurang isi tong, sehingga ketika mereka tiba di kolam, air di dalam tong-tong yang dipikul itu tinggal seperempat bagian saja. Kedua anak itu tentu saja menderita sekali dan dari sikap mereka menghadapi pekerjaan berat ini, mudah saja dilihat watak mereka. Kalau Bun Sam bekerja dengan dam saja dan mengerahkan seluruh tenaga dan ketekunannya, sebaliknya Kuitu mengeluh panjang pendek dan segala apa disumpahinya. Dari air terjun, sampai pikulan dan tong. Kolam, batu-batu karang yang tajam dan melukai telapak kakinya, semuanya dimaki-maki sepanjang jalan. Akan tetapi, ia tidak berhenti bekerja, bukan saja takut terhadap Kim Kong Tai Su, terutama sekali malu hati dan tidak mau kalah melihat betapa Bun Sam masih melanjutkan pekerjaan. Agar jangan terlalu terasa beratnya pekerjaan itu di waktu mereka berangkat lagi ke air terjun memikul pikulan dan tong kosong, Bun Sam mengajak Kuitu bercakap-cakap. Kuitu, ingatkah kau kepala Siowoyong? Ia hebat sekali bukan naga siluman itu? Kelak kalau aku sudah besar, akan kupukul pecah kepalanya kata ketus sambil cemberut marah karena ia teringat betapa ular itu telah membelit pinggangnya. Husk, Kuitu. Ular besar itu adalah binatang peliharaan suhu, tidak peduli, kalau dia mengganggu aku, dia menjadi musuhku. Suhu tentu akan membantuku, berat mana murid atau binatang peliharaan dan diam dari samping, Bun Sam melirik ke arah kawannya ini. Melihat betapa kawannya itu berjalan terpincang-pincang, ia merasa geli dan kasihan juga. Ia dapat menduga bahwa kawannya ini selama hidupnya tak pernah bekerja berat dan belum pernah berlatih silat, maka tubuhnya lemah dan tidak kuat bekerja kasar. Hanya semangat dan keberaniannya saja yang benar-benar amat mengagumkan. Hal ini harui ia akui, karena biarpun ia sendiri menang tenaga dan sudah berlatih silat, malam tadi sukar baginya untuk memenangkan kawan yang amat bandel dan berani ini. Sudah empat kali mereka membawa air dari air terjun ke kolam di belakang pondok itu. Kim Bun Sam dapat membawa setengah tong air, sedangkan ku itu dalam malasnya masih saja hanya mengisi tongnya seperempat saja, padahal tongnya itu lebih kecil daripada tong Bun Sam. Bun Sam, mengapa suhu dan si gagu itu tidak kelihatan? Alangkah malas mereka itu, matahari sudah naik tinggi masih mendengkur, membiarkan kita anak-anak kecil bekerja setengah mampus husk, ku itu, jangan kau bicara seperti itu. Juga kau salah sekali kalau menyebut Yap Suheng dengan sebutan menghina. Lupakah kau bahwa dia yang menolong nyawa kita berdua? Kalau tidak ada Yap Suheng, kau dan aku sudah mati. Pula Suhu menyuruh kita bekerja tentu ada maksudnya, baru bekerja seringan ini saja kau sudah mengeluh, apalagi kalau harus mempelajari ilmu silat yang amat sukar dan berat. Jangan-jangan baru setengahnya kau sudah tak kuat lagi Bun Sam, kau selalu memandang rendah kepadaku. Kau kira aku takut kepadamu dan mengaku kalah? Kita sama lihat saja, kawan. Boleh kita lihat telak, apakah kau yang rajin ini akan dapat memiliki kepandayan yang lebih tinggi daripadaku? Melihat ku itu memandang marah dan kedua matanya mengecil, tahulah Bun Sam bahwa kalau menjawab, tentu ku itu akan mencari urusan lagi. Ia tidak mau meladani kawan yang otak-otaan ini, lalu berkata sabar, matahari telah naik tinggi, ayuh kita percepat jalan akan tetapi ketik mereka tiba di tempat air terjun, keduanya menahan tindakan kaki dan berdiri memandang dengan heran. Di tempat itu telah duduk seorang laki-laki. Tua yang bicara seorang diri sambil bersilah menghadapi sebuah keranjang kembang. Keadaan orang itu benar-benar aneh sekali, ia sudah berusia 60 tahun lebih, rambutnya yang putih itu digelung ke aras dan ditusuk dengan sebatang tulang putih. Sepasang matanya selalu melotot sep-seti matuk kata yang jarang berkedip. Pakainya lebih mengherankan, karena pakaianya itu terdiri dari celana lebar dan jubah komperang yang kesemuanya terbuat daripada kain berkembang-kembang seperti yang biasa dipakai oleh orang-orang perempuan. Ku itu berjalan mendekat, diikuti oleh Bun Sam yang ragu-ragu dan curiga. Keadaan kakek ini benar-benar amat menimbulkan curiga dan keheranan. Setelah mereka dekat, ternyata bahwa keranjang yang dihadapi oleh kakek ini dipasangi tongkat yang berkepala naga dan di atas kepala tongkat ini masih dipasangi sebatang hiu, dupa biting, yang mengebulkan asap. Keranjang itu diletakkan di atas tanah dan di tengah-tengahnya dipasang sebatang ranting kering yang runcing. Biarpun kedua orang anak itu sudah berada dekat sekali, kakek itu tidak memperdulikannya, karena agaknya ia sedang asik sekali bercakap-cakap dengan keranjang itu. Ha, 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 lak emo cowesu, kau tidak usah penasaran. Ilmu silat ciptaanmu memang hebat dan besar pada zamanmu, akan tetapi sekarang tidak ada gunanya lagi bagimu, apalagi orang-orang sekarang yang masih hidup mempunyai kepandaian yang jauh lebih tinggi daripadamu. Apalagi aku, Seng Jin Sian Su, ha, ha, ha. Jawablah. Lak emo cowesu, bagaimana kah keranjang memecahkan jurus terakhir dari ilmu silatmu, jurus yang disebut Seng Tian Cui Siau, naik ke langit meniup suling, itu? Tadinya Kui Ju dan Bun Sam merasa geli dan menganggap bahwa kakek ini tentulah seorang yang miring otaknya. Akan tetapi apa yang mereka lihat selanjutnya mengusir semua rasa geli dan kini mereka memandang ke arah keranjang itu dengan metel, terbelalak heran dan terkejut. Ternyata bahwa keranjang itu telah dapat bergerak-gerak sendiri di atas tanah. Pada leher tongkat itu diikatkan sehelai kain pengikat kepala yang merupakan dua buah tangan dan kini setelah keranjang itu bergerak-gerak, maka kedua lengan dari kain ini juga bergerak seperti lengan orang saja. Anehnya keranjang itu bergeser ke kanan, kiri dengan tetap dan tegap seakan-akan mempunyai dua buah kaki yang melangkah dengan sigapnya, sedangkan kedua tangan kain itu bergerak seperti sepasang tangan orang yang bermain silat. Terima kasih, Lak M. O. Jowosu, terima kasih. Jadi rahasianya terletak dalam pukulan tangan kiri, ya? Bagus, bagus. Nah, pulanglah, kau Lak M. O. Jowosu, aku tidak perlu lagi padamu, kata kakek ini setelah keranjang itu bergerak. Keranjang itu kini diam dan terletak di atas tanah, yang bergerak hanya asap hilonya saja yang masih mengebul dan bergerak tertiup angin. Bunsem dan Kuitzu saling pandang, akan tetapi sebelum mereka dapat mengeluarkan ucapan, kakek itu telah menengok dan memandang kepada mereka. Kalau tadi perhatian kedua orang anak ini dicurahkan kepada keranjang yang bisa bergerak-gerak sendiri, kini mereka menatap wajah kakek itu dan diam-diam mereka merasa ngeri ketika melihat bahwa kakek itu hanya mempunyai metu sebuah saja. Entah apa yang terjadi dengan metu kanannya, karena tempat di mana metu kanannya seharusnya berada, kini hanya kelihatan hitam dan bundar saja seakan-akan matanya yang kanan itu ditutup oleh sepotong kain hitam yang bundar. Akan tetapi matanya yang hanya satu di sebelah kiri itu amat tajam pandangannya dan lebar sekali. Hidungnya bengkok ke bawah dan mulutnya selalu menyeringai seperti orang mengejek. Mukanya kurus sekali, seperti juga tubuhnya yang terbungkus oleh pakaian berkembang-kembang itu. Kakek yang tadi menyebut namanya sendiri sebagai Senjin Sian Su ini tertawa terkekeh-kekeh dan nampak giginya yang hanya tinggal tiga buah di sebelah atas. Aha, anak-anak kecil memikul tong air di puncak oleh I San. Apakah Kim Kong Tai Su sekarang sudah malas dan manja, sehingga perlu memelihara dua orang kacung? Mendengar kakek aneh itu menyebut nama gurunya Bun Sam dapat menduga bahwa kakek ini tentulah seorang aneh pula yang menjadi sahabat suhunya, maka cepat ia maju dan memberi hormat sambil menjurah, lalu menjawab, Toti yang teucu berdua bukanlah kacung atau pelayan dan Kim Kong Tai Su, melainkan murid-muridnya. Mohon tanya Toti yang siapakah dan apakah hendak bertemu dengan suhu akan tetapi, sebagai jawaban, kakek ini tertawa tergelak-gelak dan ia nampaknya demikian geli, sehingga matanya yang hanya sebelah itu mengeluarkan air mata. Kim Kong si tua bangka memungut dua orang murid. Ha ha, ha, dunia sudah hendak kiamat rupanya dan tua bangka itu takut kalau-kalau ia mampus membawa pergi ke pandayanya, kemudian matanya dengan amat tajam menatap kedua orang anak itu berganti-ganti, lalu dengan suaranya yang parau, dan kalian mendapat pelajaran memiku lair? Kami harus penuhkan kolam di belakang pondok kataku itu, dan dari suaranya orang dapat mengetahui bahwa dia merasa jengkel dan tak senang dengan pekerjaan itu. Apa susahnya mengisi air di dalam tong saja? Senjin Sianso tertawa. Lihat ia menudingkan jari telunjuknya ke arah sebuah tong yang tadi dipikul oleh kuih itu dan tong itu bagaikan dilempar telah melayang ke arah air terjun, selelah penuh lalu melayang kembali ke tempat semula dekatku itu dan sudah penuh dengan air. Kembali kakek itu tertawa dan empat kali ia menudingkan jari telunjuknya dan empat buah tong itu telah penuh air semua dengan kera yang sana seperti tadi hatmi dengan mengisi sendiri sampai penuh. Kalau aku yang mengisi kata kakek itu sambil tertawa-tawa mengejek, tanpa turun dari puncak kolam itu telah penuh sendiri dengan air, tentu saja Bun Sar dan kuih itu melengak dan saling memandang dengan bengong. Bagus, bagus. Alangkah senangnya memiliki kepandayan seperti itu. Dan ini, apakah ini toti yang kata kuih itu yang bersorak kegirangan? Ini Song Jin Sianso menunjuk ke arah keranjang yang dipasangi tongkat dan hiu itu. Dengan keranjang sayur cuilan ini, aku dapat memanggil roh-roh orang yang sudah meninggal, mau tak mau seram juga hati kedua orang anak itu, akan tetapi tiba-tiba terdengar Bun Sam berkata, aku tidak suka akan ilmu hitam dan sihir kakek itu menengok ke arah Bun Sam dan matanya yang hanya sebelah berkilat. Siapa bilang bahwa ilmuku adalah ilmu hitam, nak? Ayah seringkali bilang bahwa ilmu sihir yang aneh-aneh adalah ilmu hitam yang tidak baik. Aku dilarang untuk mempelajari ilmu hitam seperti itu. Tot Yang, bukan sekali-kali teucu menyatakan bahwa kepandayan Tot Yang adalah ilmu hitam, akan tetapi, sesungguhnya memang aneh, ayahmu bermulut lancing. Siapa namamu, siapa nama ayahmu dan di mana dia ucapan ini dikeluarkan dengan nada marah, akan tetapi Bun Sam tidak merasa takut karena tidak merasa bersalah. Teucu bernama Song Bun Sam, ayah bernama Song Hak Gi, akan tetapi ayah telah meninggal, tiba-tiba Bun Sam menahan bicaranya karena sinar matu kakek itu nampak begitu ganjil dan mulutnya menyeringai makin lebar. Ia mendapatkan firasat yang amat tidak enak melihat wajah kakek ini. Ha, biarlah aku bicara dengan ayahmu sendiri, hendak kulihat dan kudengar bagaimana pendapatnya tentang ilmu kesaktianku. Jangan, Tot Yang, jangan seru Bun Sam dengan wajah pucat. Ia tadi sudah melihat betapa keranjang itu dimasuki oleh roh seorang yang disebut Lak M.O.Cowis oleh kakek ini dan keranjang itu bergerak-gerak sendiri. Kini kakek aneh ini hendak memanggri roh ayahnya dan hal ini ia tidak rela. Tidak boleh ayahnya yang sudah meninggal itu diganggu dan dipermainkan orang. Melihat kakek itu tidak memperdulikan dan mulutnya mulai berkemak-kemit dan menghadapi keranjang itu, Bun Sam lalu menubruk maju, hendak merampas kerani yang itu sambil berseru, Tot Yang, jangan kau main-main dengan ayahku. Akan tetapi, Seng Jin Sian Su mengulur tangan kirinya dengan jari-jari terbuka, ditodongkan ke arah Bun Sam sambil membentak, diamkah sungguh aneh. Bun Sam tiba-tiba merata seakan-akan seluruh tubuhnya kehilangan tenaga dan ia berdiri diam tak mampu bergerak sedikitpun. Ia seperti sebuah patung batu dan hanya dapat memandang dengan panca indera bekerja yang tidak lengkap. Hanya urat-urat di seluruh tubuhnya saja yang tidak dapat ia gerakan. Kakek itu melanjutkan doanya dan asap hiu bergulung-gulung ke atas. Seng Hak Gi, datanglah, aku panggil padamu, datanglah atas kekuasaan penjaga keranjang sayur yang keramat. Suara kakek ini terdengar amat berpengaruh dan TSK lama kemudian baik Bun Sam yang berdiri seperti patung maupun kuitu yang memandang dengan penuh perhatian, melihat betapa keranjang itu mulai bergerak-gerak. Tiba-tiba gerakan itu mengeras dan keranjang itu tentu akan terguling kalau tidak cepat-cepat dipegang oleh Seng Jin Sian Su. Seng Hak Gi, tak perlu kau melawan. Anakmu bilang bahwa kau melarang dia mempelajari kesaktian yang kumiliki dan kau anggap kepandaianku ini ilmu hitam. Coba jawab, bagaimana pendapatmu? Jangan kau main-main, lihat, anakmu akan ku jadikan batu kalau kau tidak menjawab sebaiknya, kembali kakek itu bicara yang ditujukan kepada keranjang itu. Keranjang itu bergerak-gerak ke kanan-kiri kemudian miring dan ranting yang berada di tengah-tengahnya itu menggurat-gurat tanah merupakan huruf-huruf yang jelas. Setelah mencoret-coret tanah, keranjang itu bergerak-gerak keras lagi dan hampir terguling, sehingga kembali kakek itu. Turun tangan memegangnya, akan tetapi keranjang itu kosong dan ringan, dan kini berdiri tak bergerak kembali. Dengan peluh membasai jidatnya, Bun Sem yang belum dapat bergerak itu dapat membaca tulisan itu yang berbunyi singkat, ilmu hitam, jahat. Bun Sem tidak boleh mempelajarinya, Seng Jin Sian Su membaca tulisan itu lambat sekali karena kakek ini memang setengah buta huruf, ada pun kuitru yang juga ikul memandang, sama sekali tidak mengerti karena ia tidak pernah belajar membaca. Ketika Seng Jin Sian Su menengok kepada Bun Sem, ia melihat betapa mati anak ini memandangnya dengan menantang, bangga dan juga berani. Diam-diam ia menjadi mendongkol sekali, kau memang betul, ayahmu keras kepala dan goblok katanya dengan uring-uringan. Totiang, bisakah kau memanggil ayahku pendeta bermata satu itu kini memandang ke arah kuitru dan nampaknya tertarik melihat anak yang agaknya suka kepada ilmu kepandainya ini? Apakah ayahmu juga sudah mampus tanyanya sambil menyeringai? Tadinya menduga bahwa anak ini seperti Bun Sem, akan menjadi marah, akan tetapi di luar dugaannya, kuitru menjawab. Betul, Totiang, ayahku sudah mati. Akan tetapi, aku ingin juga mendengar atau melihat pendapatnya tentang ilmu kepandainmu dan apakah aku boleh mempelajarinya sebutkan nama ayahmu pendeta itu bertanya cepat. Dia bernama Gan Kiat, jawab kuitru menjawab singkat pula. Kembali asap hiyo mengebul dan sengjin siansu berkemak kemik membaca mantra dan mengeluarkan kata-kata memanggil roh Gan Kiat seperti yang dilakukannya ketika memanggil roh ayah Bun Sem tadi. Tak lama kemudian, keranjang sayur itu tiba-tiba bergerak, kini gerakannya tidak karuan, terhuyung-huyung ke kanan-kiri seperti gerakan orang mabuk. Apakah yang datang ini roh dari Gan Kiat? Jawab terdengar suara sengjin siansu yang berpengaruh. Keranjang sayur itu lalu miring dan ranting di tengahnya membuat tulisan di atas tanah yang sudah diratakan oleh kakek itu. Terlihat huruf-huruf besar dan terang yang ditulis di atas dengan amat indahnya, tulisan seorang pegawai negeri. Bun Sem yang amat tertarik lalu membaca tulisan itu. Sebaliknya ku itu yang buta huruf lalu berbisik kepadanya. Bun Sem, bacalah keras-keras, aku ingin mendengar apa yang ditulis olehnya karena tulisan itu amat terang. Dengan mudah Bun Sem membaca, aku memang benar Gan Kiat. Wajah kakek itu berseri dan kembali ia bertanya dengan suara keras, Gan Kiat, jawablah bagaimana kalau puteramu menjadi murid sengjin siansu, mempelajari ilmunya yang tinggi dan sakti kembali ranting di tengah keranjang itu mencoret-coret tanah diikuti oleh suara Bun Sem yang membacanya. Anak itu boleh belajar apa saja dari siapan juga, aku tidak peduli, sengjin siansu tertawa tar kekeh-kekeh dan keranjang itu pun diamlah. Akan tetapi Bun Sem merasa heran sekali. Dam lebih terkejutlah anak ini ketika melihat betapa ku itu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu. Teo Chu ku itu mohon menjadi murid sengjin siansu, ku itu Bun Sem menegur dengan suara keras. Apakah kau sudah gila? Kau sudah menjadi murid suhu kita, Kim Kong Tai Su. Bagaimana kau dapat mengangkat toti yang ini sebagai gurumu tanpa persetujuan suhu siapa sudi menjadi murid tosu tua yang tak berverguna itu? Siapa sudi diberi pelajaran memiku lair sampai tulang pundak rasanya hampir patah? Tidak, aku tidak mau menjadi muridnya jawabku itu dengan suara menantang. Ha, 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 ha. Bagus, bagus. Inilah suara laki-laki sejati. Aku suka padamu, kau boleh menjadi muridku, ku itu kata sengjin siansu tertawa bergelak-gelak dan matanya yang hanya sebelah itu bersinar-sinar gembira. Tidak boleh ku itu diambil murid tanpa izin suhu, kakek itu menahan ketawanya dan memandang kepada Bun Sem dengan heran. Apa? Siapa melarangnya? Kau ya, toti yang. Akulah yang melarangnya dan aku berhak melarang, karena ku itu adalah saudara seperguruanku. Aku tidak rela melihat saudara seperguruanku di bawah sesat dan mempelajari ilmu yang jahat dan rendah. Bun Sem, kau peduli apa ku itu berseru keras. Aku tidak sudi menjadi saudaramu dan kau tidak boleh mencampuri urusanku. Ayuh pergi kepada gurumu. Ayuh kau lanjutkan pekerjaanmu mengisi kolam, jangan kau perdulikan aku. Pergi sambil membentak-bentak ku itu menghampiri Bun Sem dengan dantangan terkepal dan dengan sikap hendak menyerang. Ku itu, kau tersesat. Ingatlah bahwa kau telah ditolong oleh Yap Suheng dan Suhu adalah seorang pertapa yang suci. Ingat betapa tinggi kepandayan Yap Suheng dan betapa gagah sepak terjangnya. Kita harus mencontohnya dan jangan mempelajari segala macam ilmu hitam akan tetapi Bun Sem tak dapat melanjutkan kata-katanya karena tiba-tiba ku itu menampar mulutnya, sehingga terhuyung ke belakang. Ku itu mengejar dan memukul dadanya akan tetapi Bun Sem yang sudah pernah mempelajari ilmu silat, cepat mengelak ke kiri dan berkata, kalau kau tersesat, aku berhak untuk memberi hajaran cepat tangannya diulur dan ditangkapnya pundak ku itu lalu ditariknya dengan keras, sehingga ku itu terguling. Di tempat itu banyak terdapat batu maka ketika jatuh, dagu ku itu terbentur batu, sehingga berdarah. Melihat darahnya sendiri, ku itu menjadi marah sekali. Sambil mengeluarkan geraman seperti seekor harimau kecil ia melompat bangun dan menerjang lagi dengan dekat. Akan tetapi kembali ia dijatuhkan oleh Bun Sem dan sekali lagi ketika kaki buah Sem menendang, ia terguling-guling sampai di depan Seng Jin Sian Su yang duduk bersilah sambil tersenyum menonton pertempuran itu. Hektometer, murid Seng Jin Sian Su tidak boleh kalah, kata kakek ini lalu memegang kepala ku itu dan meniup ubun-ubunnya. Maju dan lawanlah sungguh aneh, ketika kepalanya ditiup oleh Seng Jin Sian Su, ku itu merasa betapa tiupan itu mendatangkan hawa yang mengalir masuk dari ubun-ubunnya, hawa yang hangat dan mendatangkan kekuatan yang luar biasa, ia serentak bangun kembali dan ketika ia maju menerjang, Bun Sem terkejut bukan main. Tiba-tiba saja ku itu melakukan serangan-serangan dengan gerakan ilmu silat yang aneh dan lihai sekali. Tidak saja gerakan kaki, tangan ayah cepat seperti orang ahli silat tinggi, bahkan tenaganya juga menjadi berlipat ganda. Bun Sem yang masih kecil itu sudah mempunyai pandangan tajam dan pikiran cerdik, ia maklum bahwa ku itu telah kemasukan kekuatan yang tidak sewajarnya dan bahwa Seng Jin Sian Su telah mempergunakan ilmu hitam atau ilmu sihir untuk membantu ku itu. Maka ia pun berlaku hati-hati menghadapi ku itu sambil berkali-kali berseru, ku itu, ingatlah. Kau adalah murid Kim Kong Tai Su Ia mencoba untuk berlaku cepat dan menangkis serangan ku itu, akan tetapi kali ini ternyata ilmu silat yang baru sedikit dipelajarinya itu tidak cukup untuk mempertahankan diri dari serangan ku itu yang ganas dan cepat. Pukulan demi pukulan jatuh bertubi-tubi pada tubuhnya dan ku itu yang melihat hasil tiupan kakek itu menjadi gembira dan makin buas. Tanpa mengenal kasihan atau ampun, kedua tangan dan kakinya bekerja menghajar tubuh Bun Sem yang sudah terhuyung-huyung ke belakang. Akhirnya Bun Sem tak dapat mempertahankan diri lagi dan robohlah ia ketika sebuah tenangan yang keras mengenai lambungnya. Ku itu memetik buas dan menubruk Bun Sem. Ia menduduki dada Bun Sem yang jatuh terlentang dan sambil menggerakkan kedua tangannya yang gencar memukul muka Bun Sem bertubi-tubi. Darah munkrat dari hidung dan bibir Bun Sem ketika kedua tangan yang tidak mengenal kasehan itu menghujam mukanya. Bun Sem tidak mengeluh, hanya mencoba untuk menangkis dengan kedua tangannya. Sementara itu, Seng Jin Siasu tertawa bergelak-gelak sambil menepuk-tepuk pahannya dengan girang sekali. Keadaan Bun Sem payah di dan juga berbahaya sekali. Kalau diteruskan, bukan tidak mungkin Ku itu akan memukulinya sampai mati. Ku itu sudah menjadi mata. Gelap, matanya hampir tertutup sama sekali dan mulutnya menyeringai menakutkan. Tiba-tiba berkelebat bayangan hitam dan tahu-tahu Ku itu terlempar ke belakang dan bayangan Yap Bung telah berdiri di situ dengan kedua tangan diinggang. Ia memandang dengan matlah, tajam dan marah kepada Ku itu yang terjengkang karena didorongnya tadi. Akan tetapi ketika orara bermuka tengkorak ini melihat Seng Jin Siasu, ia empak terkejut sekali dan melangkah mundur tiga tindak sambil menutup mulutnya dengan tangan kanan. Sementara itu, Seng Jin Siasu tadinya juga heran dan terkejut melihat orang yang mukanya mengerikan ini. Akan tetapi ketika matlah, tunggalnya bertemu pandang dengan sepasang metu yakbou yang tajam berkilat, kakek ini tertawa terpingkal-pingkal seperti orang melihat pemandangan yang amat lucu. Ha, 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 aku kenal kau, aku kenal kau, ha, ha. Kau adalah Yap Goanswe, General Yap, yang gagah perkasa, pahlawan besar. Ha, ha, lihat bagaimana muka General Besar Yap Bong sekarang telah menjadi setan berkeliaran. Akan tetapi pada saat itu, Yap Bong telah melompat dan menerkamnya dengan serangan yang luar biasa dasyatnya. Dengan kedua tangan terpantang akan tetapi sepasang kaki dirapatkan, dengan jari tangan terbuka, orang siap ini menyerang dengan gerakan tipu Sintiau Bochoa, Raja Wali menerkamular. Ha, ha, orang siap. Dulu kalau tidak ada aku, nyawamu sadek putus, apa sekarang kau minta kepadaku untuk mengantarmu ke neraka Jai Hanam? Sambil berkata demikian Seng Jin Sian Su dengan tubuh ringan sekali melompat berdiri dan mengangkat kedua lengannya menangkis serangan si muka tengkorak itu. Dua pasang tangan beradu tanpa menerbitkan suara, akan tetapi akibatnya hebat sekali. Tubuh Yap Bo terpental kembali dan dengan berjungkir balik, si muka tengkorak ini dapat juga menahan tubuhnya dari kejatuhan. Adapun Seng Jin Sian Su hanya melangkah mundur dua tindak, akan tetapi benturan itu cukup untuk menghilangkan senyum dan ejekan dari wajahnya yang jaga amat buruk itu. Hektometer, agaknya si tua bangka Kim Kong sudah memberi pelajaran kepadamu, ya? Amat banyak bedanya dengan dulu. Kepandayanmu sudah bertambah banyak. Akan tetapi, Jenderal Busuk, jangan kira bahwakah sudah dapat melampaui kemampuan Seng Jin Sian Su. Ah, masih jauh, sobat. Biarpun Kim Kong sendiri yang maju, belum tentu akan dapat melawanku. Setelah berkata demikian Seng Jin Sian Mi mencabut tongkat butut yang tadinya dipasang pada keranjang sayur, karena ia melihat betapa Yap Bo lelah mencabut sebatang pedang yang tipis dan berkilauan. Yap Bo nampak marah sekali. Matanya memancarkan cahaya berkilat dan mukanya yang seperti tengkorak itu menjadi makin menyeramkan. Kemudian terdengar seruan tertahan dalam tenggorokannya dan tubuhnya berkelebat cepat. Bun Sam dan Kui Tu yang masih rebah di tanah hanya melihat betapa bayangan tubuh Yap Bo lenyap dan berubah menjadi sinar yang terang, yakni sinar pedangnya yang telah diputar hebat dan sinar pedang ini lalu menyerbu ke arah Seng Jin Sian Su yang tertawa terbahak-bahak. Dengan tenang sekali kakek ini lalu mengangkat tongkatnya. Biarpun gerakannya amat ringan dan lambat, namun tiap kali sinar pedang itu mendekatinya, dengan sekali mengelebatkan tongkatnya saja terdengarlah suara keras dan sinar pedang itu menjadi buyar dan mencelat mundur. Dari sini saja sudah dapat dibuktikan bahwa kepandayan Yap Bo masih kalah jauh. Memang Seng Jin Sian Su adalah tokoh persilatan yang berada di tingkat tertinggi. Tak saja ilmu silatnya amat liat, bahkan ilmu sihirnya pun telah menggemparkan dunia Kang Ou. Ia adalah tokoh yang muncul dari selatan dan dalam dunia Kang Ou ini disebut Lam Hai Lomo, setan tua dari Laut Satatan. Pendeknya, ia dianggap sebagai benggolan dari segala macam pendekar maupun penjahat, dianggap sebagai orang pertama dari Kang Ou dan Liu Kling di dunia bagian selatan. Yap Bo yang memiliki ilmu silat tinggi dan ilmu pedang yang sudah hampir sempurna itu hanya dapat bertahan 30 jurus saja menghadapi kakek Li Hai ini. Setelah lewat 30 jurus Seng Jin Sian Su mengerahkan tenaganya dan melakukan serangan kilat yang aneh gerakannya terdengar suara keras dan pedang yang tadi dipegang oleh Yap Bo, Kini telah menancap di atas tanah sedangkan Yap Bo berdiri dengan kaget dan heran. Ha, 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 orang macam kau berani untuk mencoba-coba kepandaianku? Ha, ha, ha. Tanpa ku pegang pun tongkatku akan dapat mengantarmu ke neraka. Lihat baik-baik sambil berkata demikian, kakek yang Li Hai ini lalu membaca mantra, kemudian sekali ia berseru keras dan melemparkan tongkatnya, tongkat itu melayang dan bagaikan hidup, tongkat ini lalu meluncur ke arah Yap Bo dan menyerangnya dengan hebat. Melihat pemandangan hebat ini, Bun Sam dan Kui itu hanya bisa memandang dengan matel, terbelalak. Ada pun Yap Bo yang sudah tahu akan kelihayan tongkat dari iblis tua dari laut selatan ini, cepat menggerakkan tubuhnya untuk mengelak. Akan tetapi, benar-benar seperti telah berubah menjadi seekor ular terbang yang hidup. Tongkat butut itu mengejarnya dan mengirim serangan bertubi-tubi sehingga Yap Bo terpaksa harus mengerahkan seluruh ginkangnya untuk mengelak dan menghindarkan diri dari bencana ini. Ia tidak berani menangkis dengan tangan dan maklum bahwa sekali saja ia terkena serangan tongkat ini nyawanya pasti akan melayang. Sesungguhnya yang dilakukan oleh Seng Jin Sian Su, baik ketika menggunakan ilmu sihir untuk mengisi tong air tadi maupun sekarang ketika tongkatnya bisa terbang sendiri, hanya ilmu hitam yang berdasarkan kekuatan pandangan matel, tunggalnya dan tenaga batinnya yang amat tinggi dan terlatih. Bagi pandangan matel Yap Bo, ia melihat seakan-akan tongkat itu terbang sendiri dan menyerangnya, akan tetapi dalam pandangan matel orang yang tidak terpengaruh ilmu sihir ini, sebetulnya yang memegang tongkat dan menyerang Yap Bo itu adalah Seng Jin Sian Su sendiri, ia hanya menggunakan kekuatan batinnya dan dua orang anak-anak yang berada di situ pun terpengaruh pula, sehingga bertiga melihat seolah-olah tongkat itu terbang dan hidup. Inilah ilmu sihir atau ilmu hitam yang oleh Seng Jin Sian Su dipergunakan untuk mengangkat nama besar, ilmu kesaktian yang disebutnya ilmu merebut semangat dan panca indria, mungkin sekali hampir sama dengan ilmu hipnotisme dalam zaman sekarang, akan tetapi jauh lebih tinggi tingkatnya. Oleh karena sesungguhnya yang memegang dan memainkan tongkat adalah Seng Jin Sian Su sendiri, tentu saja tongkat itu bergerak dengan amat lihainya dan Yap Bo yang bertangan kosong itu telah mengeluarkan peluh di seluruh tubuhnya. Nyawanya berada di ujung maut dan makin lama gerakannya menjadi makin lemah. Akan tetapi tiba-tiba Yap Bo bersemangat kembali ketika tiba-tiba keranjang sayur yang tadi dipergunakan oleh Seng Jin Sian Su untuk memanggil roh, kini bergerak-gerak dan melayang ke udara menahan gerakan tongkat dan melindungi Yap Bo. Yap Bo maklum bahwa Suhaunnya telah turun tangan, maka cepat ia melompat mundur dan menyambar tubuh Bun Sem, dibawanya berlari dari tempat itu. Ada pun Seng Jin Sian Su ketika melihat keranjang itu, menjadi marah sekali. Ia menancapkan tongkatnya pada keranjang itu dan melepaskannya. Keranjang jatuh di atas tanah dan setelah bergerak-gerak sebentar, lalu keranjang itu miring dan ranting yang terpasang pada perutnya menuliskan beberapa huruf di atas tanah yang berbunyi begini, Kim Kong Tai Su mengaturkan selamat jalan kepada Seng Jin Sian Su merahlah wajah pendekta bermata satu itu. Terang bahwa secara halus, Kim Kong Tai Su telah menegurnya agar jangan membuat rusuh di puncak Oe Isan dan agar suka pergi dari situ dengan damai. Jadi dengan kata lain, dengan halus cuon rumah telah mengusirnya. Seng Jin Sian Su menggigit-gigit dengan giginya yang ngompong. Kurang ajar sekali Kim Kong Tai Su, pikirnya. Ilmu silatnya belum tentu kalah, sungguh pun harus diakui bahwa ia merasa agak jerih menghadapi ilmu pedang dari Kim Kong Tai Su yang luar biasa dan ia pun maklum bahwa dalam hal tenaga batin, ia masih kalah kuat oleh kakek pertapa itu. Orang lain boleh ia gertak dengan ilmu hoatsut, sihir, karena ia dapat menguasai semangat dan pikiran orang lain yang kalah kuat olehnya. Akan tetapi menghadapi kakek yang bertapa di puncak Oe Isan ini, ia tidak sanggup mempengaruhinya. Ia menengok kepada kuitu yang memandangnya dengan metu kagum. Hektometer, anak ini, pikirnya. Anak inilah yang telah akan dapat mewakilinya untuk menguasai dunia. Ia sendiri sudah terlalu tua, tenaganya sudah banyak berkurang dan semangatnya pun tidak sesegar dahulu. Anak ini, anak yang suka menjadi muridnya ini, dia inilah yang telah akan menguasai dunia, menjujung tinggi namanya, mengalahkan Kim Kong Tai Su dan muridnya. Teringat akan hal ini, tiba-tiba ia tertawa lagi terkekeh-kekeh dan kemudian ia mengumpulkan hikangnya lalu berkata, Kim Kong Tua Bangka. Aku tidak suri main-main dengankah seperti anak kecil. Biarlah kita sama melihat saja siapa yang lebih berhasil menurunkan kepandaian kepada murid masing-masing. Suaranya ini dikeluarkan dengan biasa saja, akan tetapi karena terbungkus oleh tenaga hikang, maka suara ini bergemas sampai di seluruh permukaan puncak gunung oleh Isan setelah mengeluarkan ucapan ini dan menanti jawaban tak juga kunjung tiba. Sem Jin Sian Su lalu menggandeng tanganku itu dan mengajak anak itu turun gunung. Sementara itu, Kim Kong Tai Su yang berdiri di depan pondok di puncak gunung, dihadap oleh Yak Bong dan Bun Sem yang berlutut di depannya, mengelus-elus jenggotnya dan menarik napas panjang beberapa kali. Dunia takkan ada amannya. Pengacau dunia muncul silih berganti. Semenjak kau membawa datang anak itu, Yak Bong, Pinto telah mendapat firasat tidak enak. Sekarang anak itu yang memang cocok wataknya dengan Seng Jin Sian Su, telah dibawa pergi untuk menjadi muridnya. Ah ah ah, agaknya dunia akan makin tak enak didiami setelah aku pergi ke lak. Ia memandang kepada Bun Sem yang berlutut sambil merundukan mukanya yang biru dan bengkak-bengkak bekas pukulan tanganku itu tadi. Bun Sem, hanya kepadamu seorang aku menggantungkan harapanku. Hanya kau seorang agaknya yang telah akan dapat menahan sepak terjang anak itu. Semenjak saat ini juga aku menyerahkan tugas yang amat berat ini pada pundakmu yang kecil, Bun Sem. Kau belajarlah baik-baik dan bukalah matamu lebar-lebar untuk melihat dunia dan kehidupan, buka telingamu untuk menangkap segala suara yang patut kau dengar. Jadilah seorang bijaksana yang menguasai diri, sehingga kau dapat membebaskan diri daripada libatan tali temali yang disebut sebab dan akibat. Tentu saja Bun Sem tidak mengerti sama sekati apa yang dimaksudkan oleh burunya ini, akan tetapi, ia mengingat baik-baik semua encapan ini untuk dipelajari dan kemudian dicari artinya. Semenjak hari itu, mulailah Bun Sem belajar dengan tekun dan rajin sekali. Semua pekerjaan seperti yang diperintahkan oleh suhunya, dilakukan dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Demikian pula segala macam ilmu kepandayan, dari ilmu silat sampai ilmu kebatinan, dipelajarinya dengan rajin. Ucapan Seng Jin Sian Su yang menyebut Yak Bung sebagai jenderal besar itu tentu amat mengherankan. Akan tetapi memang betul, Seng Jin Sian Su bukan mengejek atau memperolok-olok ketika ia mengeluarkan ucapan itu. Yak Bung memang seorang bekas jenderal. Bahkan lebih dari itu, Yak Bung inilah orangnya yang pernah menewaskan ulan tanung. Panglima Mongol yang bermata biru dan beralis merah atau ayah dari salingah, pembentuk angbitin. Ketika itu Yak Bung karena kegagahannya, selalu naik pangkat hingga ia menjadi jenderal. Ketika tentara Mongol menyerbu dan menyebar maut di tanah Tiongkok, Yak Bung merupakan seorang di antara sekian banyak patriot dan pahlawan gagah yang melakukan perlawanan dengan gigih. Berkat pimpinannya, maka banyak sekali bala tentara Mongol yang berhasil diwancurkan. Bahkan ketika tentara Mongol mengeluarkan seorang panglima gagah perkasa yang bernama Ulan Tanu, hanya Yak Bung seoranglah yang mampu menghadapi. Ulan Tanu adalah seorang panglima Mongol yang tersohor tidak hanya karena ilmu silatnya yang tinggi akan tetapi juga karena ia tersohor sebagai seorang yang berwajah tampan dan gagah. Matanya biru, alisnya merah dan bentuk mukanya benar-benar membayangkan kejantanan. Oleh karena itu, namanya amat dipuja di negerinya dan nama Ulan Tanu diberi julukan si alis merah yang menjadi kembang bibir semua pria dan wanita di Mongol, bahkan ia dijadikan contoh dan simbol ketampanan dan kegagahan. Ketika bala tentara Mongol menghadapi perlawanan yang gigih dari tentara dan rakyat Tiongkok, terpaksa kubilaikan yang ketika itu menjadi kaisar orang Mongol, mengajukan Ulan Tanu sebagai panglimanya. Betul saja, setelah Ulan Tanu maju, banyak sekali panglima Tiongkok roboh di bawah ujung tombak Ulan Tanu yang lihai sekali. Robohnya perwira-perwira Tiongkok melemahkan semangat bertempur barisan dan dengan demikian, barisan Mongol maju pesat dan pasukan-pasukan dari bala tentara Tiongkok dipukul mundur. Akhirnya amukan Ulan Tanu ini membawa tentaranya sampai di tempat pertahanan barisan yang dipimpin oleh General Yap Bong. Perang hebat terjadi, pertempuran besar-besaran dan mati-matian yang mengakibatkan banyak sekali tentara dan perwira dari kedua pihak tewas. Yap Bong dan Ulan Tanu benar-benar merupakan tandingan yang seimbang, baik dalam hal kepandayan mengatur barisan maupun kepandayan ilmu silat. Sampai tiap hari berturut. Turut kedua orang panglima ini bertemu dan bertempur, pedang di tangan Yap Bong menghadapi tombak dari Ulan Tanu. Pagi hari mereka bertempur sampai setengah hari tidak ada yang kalah, kemudian mundur dan dilanjutkan pada keesokan harinya. Di dalam tendam masing-masing, Yap Bong dan Ulan Tanu diam-diam memuji kepandayan lawannya. Telah banyak perwira-perwira pilihan dari pihak mereka yang gugur, banyak pula para jurid tewas dalam pertempuran-pertempuran selama tiga hari itu. Akan tetapi Ulan Tanu dan Yap Bong sendiri belum dapat mengalahkan lawannya. Tombak Ulan Tanu terlampau kuat bagi Yap Bong, sebaliknya pedang Yap Bong terlalu lihai bagi Ulan Tanu. Dalam saat yang sukar ini, datanglah guru Yap Bong, yakni Kim Kong Taesu. Kakek sakti ini hanya datang sebentar saja, di waktu malam dan tanpa diketahui oleh orang lain kecuali Yap Bong sendiri. Dan di dalam waktu yang amar singkat ini, Kim Kong Taesu menurunkan beberapa jurus ilmu padang lihai sekali kepada muridnya. Pinto tidak suka mencampuri urusan dunia. Akan tetapi negara dan bangsa kita diserang orang lain, bagaimana Pinto bisa tinggal berpeluk tangan saja? Sumbanganku ini tak banyak, hanya memungkinkan kau mengalahkan jago nomor satu dari pihak musuh itu. Namun, semua ini pun tiada gunanya, tiada gunanya dan sia-sia seperti juga orang hendak mencegah terbitnya matahari di ufuk timur di waktu pagi. Setelah berkata demikian dan melihat bahwa muridnya itu telah faham benar mempelajari beberapa jurus ilmu padang itu, Kim Kong Taesu lalu meninggalkan tempat itu. Tentu saja Yap Bong tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh suhunya itu. Kelak baru ia tahu bahwa suhunya memang sakti dan dapat melihat hal-hal yang belum terjadi. Suhunya telah meramalkan bahwa serbuan orang-orang Mongol itu memang tak mungkin dibendung dan agaknya sudah menjadi kehendak sejarah. Orang-orang Hong tak mungkin mencegah penjajahan bangsa Mongol, seperti juga tidak mungkin mencegah munculnya matahari pagi dari timur. Setelah mempelajari ilmu pedang yang hanya tiga jurus dari suhunya, besarlah hati Yap Bong, besok pagi-pagi sekali, ia telah memerintahkan membunyikan tambur nantang. Ulantanu menjadi marah dan sambil menyeret tombaknya, Panglima Mongol ini lalu keluar untuk menghadapi lawannya. Kembali perang besar terjadi, perwira lawan perwira, tentara melawan tentara dan Panglima besar Ulantanu menghadapi Jenderal Yap Bong. Seperti juga hari-hari kemarin, pertempuran antara dua orang gagah ini hebat sekali. Tombak di tangan Ulantanu bergulung-gulung seperti seekor naga di angkasa, sedangkan pedang Yap Bong menyambarnya yang berbagaikan petir di antara air hujan. Yap Bong mentaati pesan suhunya dan setelah keduanya mulai lelah karena pertempuran berjalan hampir setengah hari, tiba-tiba Yap Bong berseru keras dan mengeluarkan ilmu pedangnya yang hanya tiga jurus itu. Ulantanu terkejut sekali. Ilmu pedang yang selama ini dikeluarkan oleh Yap Bong dapat dilawannya dengan mudah. Akan tetapi ketika jurus pertama dimainkan oleh Yap Bong, ia mulai menjadi bingung. Ilmu tombaknya berdasarkan ilmu tombak Sineng Chiohoat, ilmu tombak Garuda Sakti, yang masih merupakan cabang dari ilmu tombak dari Godisan yang paling tinggi. Ada pun ilmu pedang yang selama ini dimainkan oleh Yap Bong adalah ilmu pedang dari Kunlun Pai yang dikenal baik oleh Ulan Tanung. Akan tetapi ilmu pedang yang dimainkan oleh Yap Bong terakhir ini, benar-benar amat meadherankan dan gerakannya merupakan gerakan berlawanan dengan ilmu tombaknya. Berkat keulatan dan kegesitannya, jurus pertama yang banyak pecahan dan gerak tipunya itu dapat dipertahankan dan dielakannya. Juga jurus kedua dari serangan Yap Bong yang kian menghebat itu masih juga dapat ditangkisnya akan tetapi serangan jurus ketiga benar-benar membuat kepalanya pening dan pandangan matanya berkunang. Tanpa dapat dicegah lagi, rangsekan pedang Yap Bong ini dengan tepat telah berhasil dan tahu-tahu ujung pedang Jenderal Yap itu telah menyambar leharnya. Putuslah batang leher Ulan Tanung terkena sambaran pedang itu dan hal ini disaksikan oleh semua para jurid, baik di fihat Mongol maupun di fihat Tiongkok. Pecahlah sorak-sorai yang gegap gempita dan terbangun semangat perlawanan dan bala tentara yang dipimpin oleh Yap Bong. Sebaliknya bala tentara Mongol ketika melihat betapa Ulan Tanung benar-benar telah tewas, seketika itu juga lenyap semua ketabahan mereka. Sambil membawa lari tubuh dan kepala Ulan Tanung, mereka mengundurkan diri dan Yap Bong mendapatkan kemenangan besar. Bagi fihat Mongol, kematian Ulan Tanung itu benar-benar menggemparkan, baik di kalangan pasukan maupun pada kaisarnya sendiri. Ulan Tanung amat disayangi dan penjadi panglima yang paling dipercayai oleh kubilaikan. Apalagi para para jurid Mongol, mereka ini tadinya mempunyai anggapan bahwa Ulan Tanung atau si alis merah tidak bisa kalah, apalagi sampai mati. Kenyataan yang pahit, melihat betapa leher panglima besar ini putus oleh pedang seorang jenderal musuh, benar-benar mengagetkan dan juga menimbulkan dendam yang hebat. Dendam ini menambah semangat pertempuran dan akhirnya, benar seperti yang dikhawatirkan oleh Kim Kong. Taisu, Tiongkok dikuasai oleh bala tentara Mongol. Di bawah pimpinan Salinga, putra dari Ulan Tanung, beberapa orang panglima yang merasa sakit hati, menggempur pasukan-pasukan dari bala tentara yang dipimpin oleh Yap Bo dan terjadi pertempuran-pertempuran yang lebih hebat. Akan tetapi tak seorang pun di antara panglima Mongol yang dapat menandingi Yap Bo dan biarpun pasukan-pasukan Yap Bo mengalami kekalahan besar akibat gemperan-gempuran pihak musuh yang jauh lebih besar jumlahnya, namun jenderal muda ini sendiri tidak pernah dapat dikalahkan. Pada suatu hari, Salinga pergi untuk setengah bulan lamanya dan ketika ia kembali, ternyata putra dari Ulan Tanung ini telah melakukan perjalanan jauh ke selatan untuk minta bantuan dari satu orang Tosu yang bermata satu. Tosu ini bukan lain adalah Sengjin Siansu atau iblis tua dari laut selatan, Lam Hai Lomo, yang masih menjadi kakak seperguruan dari guru Ulan Tanung seorang pertapa di Godisan. Mendengar kewasnya Ulan Tanung di tangan Yap Bo dan mendengar keterangan pula dari orang-orang Mongol yang pandai mencari tahu rahasia musuh itu bahwa Yap Bo adalah murid dari Kim Kong Tai Su, Sengjin Siansu tersenyum menyeringai. Pantas saja Ulan Tanung kalah oleh Yap Bo karena ilmu tombak sineng Chiyohwat itu bersumber satu dengan ilmu pedang dari Kun Lun Pai. Si tua bangka Kim Kong memang ahli pedang yang luar biasa sekali dan tentu Yap Bo mendapat petunjuk-petunjuk dari gurunya itu bagaimana harus menghadapi Siu Eng Chiyohwat. Tua bangka itu sebetulnya orang baik dan jarang mau mencampuri urusan dunia maka aku sebenarnya segan untuk mencari permusuhan dengan dia. Akan terapi, karena Ulan Tanung adalah murid keponakanku, biarlah aku membantu kalian menangkapnya. Akan tetapi, kalian harus bersumpah lebih dulu kepadaku bahwa kalian takkan membunuh Yap Bo. Murid Kim Kong Tai Su itu tentu saja salingah yang merasa sakit hati dan menaruh hati dendam kepada Yap Bo yang sudah membunuh ayahnya. Saya merasa berat untuk bersumpah tidak membunuh Yap Bo. Tanpa sumpah itu, aku tidak bisa membantu kalian menangkap Yap Bo, menawannya dalam perang menyiksa nyatakan mengapa. Akan tetapi kalau tua bangka itu mendengar bahwa aku membantu kalian menangkap Yap Bo untuk dibunuh, tentu akan berakibat yang cukup memusingkan kepalaku. Bersumpahlah karena memang sudah tidak berdaya menghadapi Yap Bo yang benar-benar tangguh terpaksa salingah dan kawan-kawahannya bersumpah kalau Yap Bo tertangkap, mereka hanya hendak menyiksa dan menghinanya saja. Lam Hai Lomo Seng Jin Sian Su tertawa sinis. Ha, 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 apakah sukarnya menangkap jendera muda itu? Sama mudahnya dengan melanggar sumpah. Ha, 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 akan tetapi ada aku di sini. Jenderal akan tertawan dan sumpah akan tetap dipenuhi ha, 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 ha salingah dan kawan-kawannya maklum akan sindiran kakek aneh ini, akan tetapi mereka tidak berani banyak bicara. Hendak mereka buktikan lebih dulu apakah betul-betul Seng Jin Sian Su akan dapat mengalahkan jenderal Yap Bo yang kosan ini. Pada keesokan harinya, benteng pertahanan jenderal Yap Bo yang tentaranya baru saja mengalami kekalahan hebat ini dikurung oleh barisan Mongol yang banyak sekali jumlahnya. Yap Bo ditantang perang oleh salingah. Tentu saja jenderal yang perkasa ini tidak menjadi jerih. Ia memerintahkan agar supaya barisannya tetap memperkuat penjagaan benteng dan jangan melayani musuh untuk bertempur di luar benteng. Kemudian sambil membawa pedangnya ia keluar dari pintu benteng untuk memenuhi tantangan salingah ia tahu bahwa ia akan dikeroyok. Maka ia pun membawa lima orang pembantunya dengan pesanan jangan turun tangan biarpun ia dikeroyok sebelum kelihatan ia terdesak. Akan tetapi ia keceleh karena kali ini yang menghadapinya hanya salingah seorang. Orang siap, sekarang tiba saatnya kau harus membayar hutangmu kepada ayahku salingah, tidak ada hutang priutang dalam perang. Yang lemah akan gugur, yang kuat akan menang. Tidak ada hutang, tidak ada dendam, yang ada hanya menang atau kalah bangsat, enak saja kau bicara. Lihat pembalasan alis merah sambil berkata demikian salingah lalu memainkan tombaknya yang biarpun masih belum dapat menyamai kelihayaan ilmu tombak mendiang ayahnya, namun cukup hebat gerakannya. Akan tetapi yak bong hanya memandangnya dengan senyum mengejek, lalu ia menggerakkan pedangnya yang sekaligus membuat tombak di tangan salingah terpental dan hampir terlepas dari pegangan. Salingah terkejut sekali dan cepat ia melompat mundur untuk bersiap dan kemudian ia berkelahi lebih hati-hati menghadapi musuh besar yang kepandainya lebih tinggi ini. Akan tetapi pada saat itu, yak bong berseru keras dan melompat ke belakang dengan terkejut sekali ketika ia melihat sebatang tongkat melayang dan menyerangnya dan... Menyerangnya dengan hebat sekali. Yang membuat ia menjadi terkejut tidak saja kelihayaan gerakan tongkat ini, terutama sekali karena tongkat itu bergerak sendiri di udara, tidak dipegang orang. Juga lima orang perwira yang menonton di situ tidak dapat melihat Seng Jin Sian Su yang memegang tongkat itu, sehingga mereka berdiri bingung dengan muka pucat. Tentu saja salingah dan kawan-kawannya dapat melihat Seng Jin Sian Su dan salingah dengan amat lega lalu melompat mundur, membiarkan Seng Jin Sian Su sendiri menghadapi yak bong. Salingah, pengecut besar yak bong berseru sambil menangkis serangan tongkat aneh itu dengan pedangnya yang membuat tangannya tergetar. Ilmu siluman apakah yang kau pergunakan akan tetapi salingah hanya tertawa saja dan tongkat itu makin hebat menyerang yak bong. Lima orang perwira pembantu yak bong lalu menerjang maju, mencabut senjata masing-masing untuk menghadapi tongkat iblis itu. Akan tetapi, sekali saja terbentur oleh tongkat itu, senjata mereka semua terlempar dari pegangan dan beberapa belas jurus kemudian, tongkat itu berhasil menotok pundak yak bong. Jenderal yang gagah ini mengeluh dan roboh tak berdaya lagi setelah ia roboh, terdengar suara ketawa menyeramkan dan barulah kini matanya melihat seorang kakek tua yang bermata sebelah. Kakek inilah yang memegang tongkat secara luar biasa hebatnya itu. Pada saat itu, yak bong masih belum kenal siapakah adanya kakek mati satu yang lihai ini dan ia tidak sempat pula bertanya. Terdengar sorak-sorai hebat dan melihat ia roboh, tentara mongol lalu menyerbu bentengnya. Perang hebat terjadi sehari semalam lamanya dan akhirnya benteng itu jatuh ke tangan musuh. Sebagian besar tentara anak buahnya yak bong binasa. Yak bong mendiri bagaimana? Kalau tidak ada senjin siansu pasti ia dibunuh oleh salingah dan kawan-kawannya. Salingah telah membawanya ke dalam kemahnya dan sambil menangis menyebut tayahnya, ia menyiksa yak bong, disaksikan ribuan orang mongol yang ikut pula menangisi ulan tanu, si alis merah yang mereka kagumi. Sem jin siansu duduk jam saja, akan tetapi siap sedia untuk menolongnya wa yak bong, karena sesungguhnya kalau sampai yak bong tewas, ia gentar menghadapi kemurkaan kim kong tai su. Sungguh amat mengerikan nasib penderitaan yak bong. Dalam cengkeraman nafsu membalas dendam salingah seperti gila dan kekejamannya melebih binatang buas atau iblis sendiri. Dengan pisaunya yang tajam, ia mencacah muka yak bong, sehingga boleh dibilangnya menguliti muka jenderal itu. Bahkan lidahnya pun dipotongnya. Akhirnya di bawah seruan-seruan semua kawan-kawannya yang sudah keranjingan iblis, salingah mengayunkan pisaunya ke arah ulu hati yak bong yang sudah pingsan. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara nyaring dan pisau itu terlepas dari tangan salingah. Ternyata pada saat terakhir itu, Seng Jin Sian Su telah bertindak dan menolong nyawa yak bong. Ha, 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 apa kataku kemarin kakek mati satu ini tertawa seram. Amat mudahnya melanggar sumpah. Orang ini tidak boleh dibunuh akan tetapi, supek chong, ua kakek guru. Dia adalah pembunuh dari ayahku. Kami harus membalas dendam. Hutang nyawa bayar nyawa kembali salingah mencabut tombaknya dan hendak ditancapkan ke dada yak bong, akan tetapi dengan sekali. Mengulurkan tangannya, iblis tua dari laut selatan ini telah dapat merampas tombak ini. Salingah suara Seng Jin Sian Su terdengar marah. Aku Seng Jin Sian Su bukanlah seorang yang biasa melanggar janji. Dan juga bukan seorang yang membiarkan orang lain melanggar janjinya terhadap aku. Aku sudah menangkap yak bong dan dia sudah menerima siksaan yang lebih dari setengah mati. Akan tetapi kita sudah saling berjanji bahwa diatakan dibunuh. Sekarang aku akan membebaskannya. Setelah berkata demikian, Seng Jin Sian Su lalu menyambar tubuh yak bong yang berlumuran darah itu, dikempit di bawah ketiak lengan kirinya. Akan tetapi, serentak orang-orang mongol yang seribu lebih banyaknya itu berseru keras, berikan dia kepada kami. Anjing siap itu harus dibunuh. Sakit hati Ang Biting, pendekar alis merah, harus dibalas di bawah pimpinan salingah, orang-orang itu menghadang perjalanan Seng Jin Sian Su dengan sikap mengancam. Dia adalah seorang hon pula, tentu saja dia membela General Yap Bong. Keroyok dia, bunuh pendeta iblis ini terdengar seruan dua orang mongol yang berdiri di depan. Mendengar seruan ini, tiba-tiba Seng Jin Sian Su membalikan tubuhnya menghadapi dua orang itu. Matanya yang tinggal sebelah itu seakan-akan mengeluarkan api, ditujukan kepada dua orang perwira pembantu salingah itu. Melihat cahaya pandangan mati yang luar biasa ini, dua orang mongol yang ternyata adalah dua orang perwira mongol itu menjadi terkejut dan tubuh mereka menggigil. Kalian berdua hendak membunuhku? Ha, 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 kalian yang mengeluarkan ucapan bunuh, maka kalianlah yang akan melakukan pembunuhan dan kalian pula yang akan dibunuh. Ayuh maju ke sini perintah ini dikeluarkan dengan keras dan suaranya demikian berpengaruh, sehingga semua orang menundukkan muka sesaat. Adapun dua orang perwira mongol itu ketika mendengar perintah ini, di luar kemauan sendiri, kedua kaki mereka melangkah maju dan menghampiri kakek mati satu yang hebat itu. Nampak bibir Senjin Siansu berkemak perkemik dan matlah, tunggalnya tetap ditujukan ke arah dua orang itu dengan pandangan tajam. Ayuh lakukan pembunuhan atas diri kalian sendiri. Cepat bukan main hebatnya bunyi perintah ini dan semua orang merasa bulu tengkuk mereka berdiri ketika melihat dua orang perwira mongol itu tiba-tiba mencabut gelok mereka sendiri dan sebelum ada orang yang dapat mencegahnya, mereka menyabatkan gelok itu ke arah leher sendiri. Robohlah dua orang mongol itu dengan leher hampir putus dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Senjin Siansu tertawa sebal, menambah geramnya keadaan. Ha, ha, ha. Dua orang lancang ini telah mencari kematian mereka sendiri. Mereka lancang sekali mengatakan bahwa Senjin Siansu membela orang Han, bahkan mereka hendak membunuhku. Dengar kalian semua. Aku, Senjin Siansu tidak boleh disamakan dengan kalian orang-orang biasa, juga tidak sama dengan Yakbou yang ku bawa ini. Kalian semua boleh dipengaruhi oleh perang, dan boleh diperbudak oleh pemerintah kalian masing-masing, akan tetapi aku, Senjin Siansu tidak. Aku adalah raja dari diriku. Kaisar Mongol atau Raja Han? Sendiripun tidak lebih besar daripadaku dan sekali-kali tidak boleh memerintahku. Siapa bilang aku ikut-ikut mencampuri urusan parang di antara mereka? Aku tidak membantu orang Mongol, tidak membantu orang Han, akan tetapi siapa yang bersalah kepadaku, awas, akan ku jadikan setan tak berkepala seperti dua ekor anjing ini. Nah aku sudah bicara setelah berkata demikian diiringi oleh suara ketawanya yang panjang dan menyeramkan, bagaikan seorang iblis saja Senjin Siansu menggerakkan tubuhnya dan lenghaplah ia dari hadapan ribuan orang Mongol itu. Salinga menarik napas panjang dan berkata, Dia benar. Pernah aku mendengar dari mendiang ayah bahwa Supak Chow memang seorang yang aneh, akan tetapi memiliki kepandayan yang hebat sekali. Biarlah, biarpun kita tidak bisa membunuh Yapbong, akan tetapi masih banyak perwira-perwira Han yang boleh kita bunuh sebagai pengganti jenderal itu, demikianlah, selelah bala tentara Mongol berhasil menduduki Tiongkok, Salinga lalu membentuk Angbitin atau barisan alis merah itu, yang bertugas membasmi semua perwira Han yang masih ada dan menyamar sebagai rakyat biasa. Dengan usaha ini, Salinga hendak membalas dendam mayahnya. Adapun Yapbong dibawa pergi oleh Senjin Siansu yang memberi obat padanya agar supaya Yapbong tidak meninggal dunia karena luka-lukanya, kemudian iblis ketua Laut Selatan ini lalu meninggalkan Yapbong di dalam sebuah hutan. Yapbong maklum akan hal ini, akan tetapi ia tahu pula bahwa yang membuat ia jatuh ke tangan orang-orang Mongol juga kakek mati satu itulah. Keadanya amat berat. Lidahnya sudah putus dan mukanya sudah tak berkulit lagi, sehingga ia yang tadinya berwajah tampan dan gagah, kini merupakan tengkorak hidup. Terima kasih telah menonton!